Pengiriman data analisasi jari bakat kemitraan ya, kemitraan SDB dengan menggunakan alat scanner, alat scanner fingerprint seperti itu Nah setiap jari yang saya ingin tekankan ya sebenarnya, setiap jari itu di-scan sebanyak 3 kali Jadi L itu left ya, satu F, satu itu artinya jempol, F itu fokus, L itu left, R itu right Jadi ini sebenarnya satu, ini jempol semua, jempol kiri ya, jempol kiri itu di-scan sebanyak 3 kali Jadi di tengah, di pinggir kiri, dan di pinggir kanan Memang jadi agak lebih repot kalau pakai fingerprint scanner, tapi tanpa di-scan 3 kali ini akan menjadi kesalahan ya Misalkan kita hanya lihat ini aja gitu, nah yang ini Yang ini otomatis kita itu lihatnya, wah ini berarti C kan gitu Nah ketika di sebelah kiri itu ternyata dia membentuk double loop Artinya jempol ini adalah H Coba kita lihat cuma di sebelah kanan aja, ini terlihat seperti C gitu Jadi kenapa kok di-scan sebanyak 3 kali karena itu, karena Biar meminimalisir kesalahan Jadi kalau kita lihat sekilas gitu, di L1 fokus jempol kiri tengah itu artinya ini C Jempol kiri kanan ini C, kalau tidak ada yang jempol kiri-kiri Otomatis tidak akan tahu kalau ini adalah pola H gitu ya Jadi kita sarankan untuk mengambil data, analisa bakat, sidik jari bakat Ketika menggunakan fingerprint scanner, maka di-scan sebanyak 3 kali per jarinya Biar tidak ada kesalahan yang fatal, karena ini fatal Fatal ini, karena ini adalah C dan ini H Dan ketika ini dilihat di ini aja gitu Ini ya C gitu kan Ini C Jadi salah pola nantinya Oke kira-kira seperti itu Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu Terima kasih